Halo semuanya, konnichiwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di vlog otomotif di channel Ride On Time Japan nah hari ini kita mau vlog otomotif tapi gak biasanya nih, karena kita lagi ada dimana nih seperti kita lihat ya teman-teman ya rame banget kan, ini lagi ada di Tokyo Motorcycle Show 2023 yes, setelah sekian lama akhirnya event ini muncul lagi kembali lagi tampil di Jepang dan kita mau lihat nih sekarang, produk-produk terbaru 2023 seperti apa sih, kita lihat pabrikan Jepang kita juga akan lihat pabrikan-pabrikan dari luar negeri juga oke, let's get on started oke, kita lanjut ya teman-teman semuanya di belakang aku sekarang nih, ada salah satu motor Kawasaki yang akan segera meluncur ya, di seluruh dunia ya terutama di pasar-pasar Eropa dan Amerika karena sempat vakum cukup lama yaitu Kawasaki Ninja ZX 4RR wah, jadi kalau kita sudah kenal yang 25RR ini sekarang Kawasaki mengeluarkan versi yang 400cc ya, jadi yang ini juga sama dengan 25RR ya ini konfigurasinya 400cc, 4 silinder yes, 4 silinder guys yang 25RR aja udah kenceng banget ya dengan 4 silinder suaranya, aduh, apik banget ya apalagi ini 400RR dan ternyata teman-teman tau nggak? 400cc yang 4 silinder ini tembus mengeluarkan tenaga sebesar kurang lebih 80 PS ya wow, gila kenceng banget tuh dan ini di Jepang sendiri belum secara resmi diluncurkan ya jadi baru diperkenalkan saja kita tunggu nanti lebih jauh keluar resminya seperti apa ya ya ini untuk versi yang non ZX ya jadi hanya 4, 4, apa, Ninja Z4R aja ini cuma 2 silinder apa namanya cuma setengah ya tenaganya sekitar 48 PS dan ini ya selebihnya sama sih dengan yang ZX-4RR cuma lebih rendah aja dia tenaganya karena pistonnya juga lebih sedikit ya cuma 2 coba kita lihat duduk di belakang wow, tinggi ya keren nih 400RR tapi lebih mantep lagi ZX-4RR ya ini adalah Kawasaki Z H2 SE ya H2 ini kalau sekarang tahun ini Kawasaki nggak menampilkan H2R ya yang beken punya orang-orang di Indonesia ini melainkan Z H2 SE nah karena H2 tentu ada super chargernya bukan H2 kalau nggak ada super chargernya ya ini wah ini jinjit banget ya gitu gede banget ini 1000cc kurang lebih berapa ya seratusan horsepower ini ada 4 silinder dan ini riding positionnya udah nggak sebegitu sporty banget karena stangnya juga bukan stang jepit ya seperti itu gede banget sih ini coba kita duduk di belakang nah seperti ini tingginya nih teman-teman jadi posisinya tinggi banget dan ini wah ini udah dilengkapin ini ya adjuster buat couplingnya juga dan ini juga adjuster untuk suspensinya juga jadi sporty banget ya di belakang aku sekarang ini ada salah satu varian barunya Kawasaki ya ini konon digadai-gadai sebagai pesaingnya Honda Rebel jadi motor jepang yang ala-ala Harley gitu deh nah ini Kawasaki ngeluarin juga namanya Eliminator cuman memang ini ditargetan untuk menjadi apa ya rival gitu ya menemani Honda Rebel untuk bermain di pasar cruiser gitu ya jadi kapasitas mesinnya sebenernya nggak gede-gede banget sih ini 400cc aja 2 silinder segaris dan ini 4 ini ya double overhead camshaft jadi 4 valve kato per silinder dan ini bobotnya kurang lebih 176 kg oke kita lagi ada di stand Honda motorcycle Japan ini kayaknya stand yang paling rame di Tokyo motorcycle show 2023 ya tapi ini kita lagi ada di depan Honda ADV ini kalau di apa namanya di Indonesia ya ada ya tapi yang ini versi yang X ya X ADV ya ini udah super adventurer tapi juga desainnya sangat modern kota banget nih jadi ini kayak paduan antara apa ya BMW CE 04 dengan trans-alp gitu kali ya ya jadi ini lagi apa ya mungkin ini untuk musim dingin ya winter jadi ini hand gripnya tuh ada heaternya ada warmernya tuh ya gurip Puhita jadi terpasang disini gitu jadi kalau kita musim dingin itu anget ini anget banget sumpah anget banget handle-nya nih asik nih seru dan pijakan kakinya enak nyaman banget gak terlalu sempit gak terlalu lebar dan digital speedometernya juga sangat terlihat dengan jelas ya LED wow oh ini hazard lamp posisi riding posisinya udah sangat-sangat santai sangat-sangat steady meskipun ini agak kelebaran ya buat aku pribadi stangnya tapi coba kita lihat aja kalau kita ke kursi penumpang nah lega banget lega dan santai ya ajaib lega dan santai dan ada yang unik lagi ternyata ini pijakan kakinya tuh ada banyak ya jadi kalau misalnya kita mau agak adventure berdiri itu disini ada ada tambahan pijakan kaki ternyata nih disini kelihatan nah ini pijakan kaki kalau biasa nah ini ternyata adalah gini kalau mau sambil berdiri gitu set gitu kalau mau santai yaudah pijak ke depan gini kan seru banget makanya harganya mahal banget ini 100 juta lebih gak heran tapi keren xadv ya ini adalah honda hawk 11 ya jadi ini varian baru semi naked bike jadi kalau biasanya naked bike ini agak oldies ya design 80an jadi batoknya masih melengkung kita coba naikin aja ini ngomong-ngomong by the way 1000 cc ya temen-temen semuanya guys 1000 cc kurang lebih 100 PS ya ini as expected saya suka jadi ini udah ini banget riding positionnya udah cukup sport racing ya wah ini 1000 cc tapi sentuhan klasiknya tuh dapet banget ini spionnya juga bulet disini lucu kemudian kita coba kalau duduk di belakang enak juga tapi di belakang gak ada pegangan jadi harus ngejepit di pengembudian di depannya gitu riding position oke gak begitu pegel keliatannya keren sih Honda Hawknya ya sekarang kita sudah ada di di all new CBR 250RR yang baru nih ya yang ya sudah dipasarkan juga kayaknya yang terbaru generasi terbaru di Indonesia juga ini harganya udah hampir sudah 100 juta rupiah lebih tapi sayangnya masih 2 silinder ya pistonnya belum 4 silinder tapi ini ini juga kaget juga nih tadi riding positionnya ternyata enak juga ya cuman apa ya terlalu bukan terlalu apa ya banyak banget sudut-sudut garis-garis tegasnya dan ini kita coba untuk ini bukan ini batoknya bukan joke sih tapi gak apa-apa ternyata gak boleh didudukin katanya karena plastik ya jadi ya begitu lumayan juga ini untuk yang generasi terbarunya 250RR keren banget ya guys ini tidak disangka-sangka ada terselip satu motor dua tak motor klasik banget ini yaitu adalah Honda NSR 250R SE special edition ini motor impian aku banget sih sebenarnya karena aku juga udah punya yang 150R SP kan di Indonesia ya dan ini yang 250 ini tahun 96 aduh gila pengen banget sumpah dan ini keadaan tanpa ada bodinya nih lagi keadaan telanjang keren banget aduh motor dua tak emang di hati banget sih sensasi berkendaranya itu keren banget ya teman-teman kita lagi mau nyoba dua motor apa ya motor sebut saja motor bebek gitu ya jadi ada dua jenis ini motor yang satu ini namanya dex kecil dia 125cc aja dan cuman hampir 10 PS gitu ada gigi tapi dia gak ada kopling nah ini kita coba aja jadi motornya simple aja gitu kan untuk sehari-hari gitu mau ke atau mau ke mana gitu kan ke toko-toko warung gitu main ke rumah teman yang jaraknya deket nah itu enak nih pakai model-model begini nih nah tapi ini apa ya kayaknya kenalponnya cukup cukup mengganggu penumpang ya di kaki kanan ya karena ia menghambat gitu jadi kurang enak sih tapi selebihnya ya ini motor mungi lucu lah ya untuk lucu-lucuan gitu oke lucu nah berikutnya kita coba ke Honda City 125 nah kalau ini semi off-road gitu untuk apa touring untuk camping ini cocok banget nih karena dia banyak kompartemen untuk bagasi ya di depan anda bisa bagasi di belakang juga bisa bagasi jadi kita lagi ngantri nih teman-teman mau nyobain motor listrik dari Honda itu adalah EM1 elektrik ya jadi ini ada pengujiannya ya jadi mesinnya nyala kita bisa ngegas kita cobain langsung meskipun di tempat sih gak sambil jalan tentunya ya kita coba seperti apa sensasi motor listrik keluaran dari pabrikan Honda ya 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 ini 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 ya ini jadi ya hai 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sekali charge, tadi baterainya bisa dicabut, masukin ke charger, itu 4 jam sampai full. Terima kasih.